Terima kasih telah menonton 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 Menjawab Apa yang saya lihat Atau Dan Terima kasih telah menonton Tentera 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 Terima kasih telah menonton Tentera 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 Dia ramai, tapi saya ada luas di pimpian yang kebetulan saya gunakan waktu saya itu naik haji. Dan saya hadiahkan kepada mereka secara simbolik dengan risikan bahwasannya tidurlah di dataran merdeka. Dan mimpilah, mimpilah sesuatu yang indah dihadapan. Coba jangan biar tidur saja. Tidur saja tidak akan hidup membawa kita apa-apa. Kita tidur dan kita mimpi. Dan mimpi itu biar indah. Dan kita melaksanakan mimpi kita itu. Dan saya kata, kalau kerajaan yang memerintah, Menggempur dengan yang sudah dua, tiga kali. Dan kemah yang sudah dikoyakkan dan dirabakkan. Ada orang yang bugiman memberi uang untuk membeli kemah baru. Dan ini saya harap akan berterusan. Rosakkanlah tema anak-anak muda itu tidak apa. Sebab akan ada kelompok yang akan membelikannya semua. Dan bukan itu saja yang saya pesan mereka. Saya kata, apa yang ingin dilakukan mereka ialah untuk menakutkan. Ini kerja samsingat. Anda tahu kan, umum mempunyai kelompok itu. Jadi saya memberitahu mereka, tidur di situ, berjaga di situ. Rupanya mereka menambah satu, berkuliah. Dan mereka ingin menjadikan dataran merdeka itu seperti universiti yang telah menghalau mereka. Dan hari ini, saya sempat menjadi lecturer mereka. Mereka ingin tahu bagaimana puisi di cipta. Dan saya bagitahu mereka. Bahwasannya puisi mulanya terilham. Itu sesuatu yang suka untuk diperjelas. Terilham, kemudian kita bentuk ayah. Dan setiap ayah itu mesti mempunyai suku kata. Kalau suku kata ayat pertama, ialah 14. Kita biarkan semua 14. Biasanya 4 lina lain. 4 lina menjadi satu rangkap. Puisi B. Biasanya hanya 4-5 rangkap. Jadi, apa ini, dia punya suku kata harus betul, kata saya. Rangnya harus betul. Hirarki temanya juga harus betul, saya kata. Tapi, saya menambah. Bahwasannya isinya pun harus betul. Kalau linanya saja cantik, rangnya saja betul, hirarki. Hirarki temanya pun itu agak menasabah, itu tidak mencukupi. Sebab, apa artinya puisi kalau dia tidak menjadi senjata. Saya menggalakkan mereka. Meminjam kata-kata hisan modilais. Merhasut mereka. Supaya menulis puisi yang menjadi senjata. Dan saya juga mengingatkan kepada mereka bahwasannya kalam. Kalam. Bahwasannya akan terhalau sungguh-sungguh daripada dataran merdeka. Anda umumkan. Anda istiharkan. Dataran itu kita panggil dataran penjajah. Jangan kita benar-benar dataran merdeka dirosakkan. Ingat bahwasannya. Kalau dataran itu menjadi tempat untuk menghalang kita, kita berhak mengistiharkan dataran merdeka itu adalah dataran penjajah. Jadi, siapa yang memberi dari atas itu sebenarnya penjajah. Dan kita harus mengatakan. Dan kita lihat juga hisan modil. Dia sebenarnya memainkan gol yang besar, yang baik. Dan kadang-kadang terlalu itu agak nekat. Dan saya pun heran di bagaimana blok hisan modil. Itu kardiopi itu tidak pernah disanggah orang. Bukan artinya penguasa tidak tahu. Tapi penguasa percaya apa yang dicakap oleh Isyamuddin, takkanlah betul. Makanya tidak pernah disanggah. Dan inilah unsur-unsur yang tumbuh, yang saya harap akan berkembang, akan segar, menjelang ke 28 hari bulan yang datang. Saya meminta sangatlah bahwasannya, saya ini orang tua, umur pun sudah 77 tahun. Kalau anda tidak dapat menyempurnakan apa yang saya cita-citakan. Jadi saya harap disana, anda semua yang mengetahui. Bahwa sanat negara kita ini telah dijajah oleh kuasa yang mewakili kita selama 54 tahun. Orang marah bila saya berkata bahwasannya yang memerintah kita ini kelompok di kebangsawan. Orang marah. Tapi itulah yang sebenarnya, itulah yang saya ulang-ulangkan hampir dimana. Penguagur Rahman, Bangsawan, Tun Razak, Bangsawan, Tun Usin On, Bangsawan, Pak Kemajan, Bulannya Tidak Bangsawan, Kemudian Bangsawan, Doha Badawi Bangsawan, Najib Bangsawan. Kenapakah selama 54 tahun kita biarkan bangsawan saja yang harus memerintah? Mengapa kita tidak khayarkan bahwasan mur bawang dari bawah itu yang memerintah? Sebab bangsawan tidak pernah merasa. Bangsawan itu senang, akhir saja senang. Besar senang. Sampai tuah pun senang. Mereka tidak akan merasa apa yang kita rasa. Jadi, itulah yang saya harap anda semua akan lakukan. Dan harap sangatlah, 28 hari bulan April ini, datanglah dengan kaki dan hati. Sebab kalau tidak dengan kaki, ia tidak boleh sampai juga. Dengan kaki dan hati, untuk mengisi satu cita-cita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!